Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Puji sukar kata Allah subhanahu wa ta'ala Karena pada malam hari ini merupakan sebuah kebanggaan bagi saya Bisa bertemu dengan anda semuanya Ini semua adalah karena keling Bapak dan Ibu hari ini sekalian Saya merasa bahagia pada malam hari ini Karena ini merupakan panggung kesekian kalinya Saya berdiri dan panggung yang memang dari dulu pada saat berjuang Merupakan panggung yang selalu saya idam-idamkan Berdiri di panggung kemenangan Berdiri di panggung kemenangan Berhadapan dengan orang-orang bersemangat Bukan satu, bukan dua Tapi ratusan, bahkan ribuan orang yang ada dalam ruangan ini Itu adalah anda semua Bapak dan Ibu hari ini sekalian Kebahagiaan ini tentunya Tidak semata-mata datang begitu Tanpa perjuangan Tetapi kebahagiaan ini datang dari pengorbanan banyak orang Saya mungkin merasakan berkorban Tetapi mungkin lebih banyak orang lain yang berkorban untuk mewujudkan ini Salah satu diantaranya adalah Karena doa Doa dan kasih sayang tulus dari Bunda tercinta Yang siang dan malam berdoa Buah dari doa itulah Bapak dan Ibu sekalian Yang membuat saya semangat Yang membuat saya tidak mau berhenti dari bisnis ini Yang membuat saya ingin sukses Yang terus membuat saya harus melangkah Dan itu merupakan seribu satu alasan Kenapa saya harus kuat Dan harus sampai di panggung ini Bapak dan Ibu Itu karena doa Pada kesempatan malam hari ini Saya ingin ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Atas doa beliau, Ibu Bunda tercinta Yang saat ini berada di Bungkulu Selanjutnya Bapak dan Ibu Bunda sekalian Saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih Akibat perjuangan seseorang Yang meyakinkan saya Yang pada saat itu beliau Agak sedikit berbohong kepada saya Untuk mengatakan bahwa Keling ini adalah Sebuah perusahaan mutil pemarketing Beliau yang saat ini adalah Menjadi sponsor saya sebagai upline saya Bapak Rehalkon Ambasador Insinyur Irwan Saya tepuk tangan untuk beliau Sebelum saya berdiri dan berangkat ke sini tadi Saya sempat telepon beliau Dan saya tanya Saya panggil beliau adalah abang Bang Irwan, Bang Irwan Anda ada di mana? Dia katakan saat ini saya ada di Bandung Kebetulan beliau mengisi acara Green BUP di Bandung pada malam hari ini Selanjutnya Bapak Rehalkon Saya ingin mengucapkan terima kasih Yang sebesar-besarnya Atas motivasi Yang tulus Yang sering saya dapatkan Nasihat yang tulus Yang beliau sering sampaikan kepada saya Dan saya tahu kedalaman ilmu beliau ini Pada saat kita bicara empat mata Suka malam hari Disinilah kita bisa melihat Kehebatan beliau ini Yaitu Bapak Royal Crown Ambasar Bapak Erwin Selanjutnya Bapak dan Ibu Seseorang yang Selalu bersemangat Enerjik Walaupun kita berjauhan Saya di Bungkulu beliau di Medan Saya di Jakarta Beliau jarang bertemu Kita sekali-sekali ketemu Paling-paling pada saat di luar negeri kita ketemu Atau ada event-event besar di Jakarta Beliau sangat bersemangat Itu juga yang membuat saya bersemangat Yaitu aplen kita Bapak Crown Ambasador Setyo Darmo Kalau sosok yang satu ini Saya sebutkan Bapak dan Ibu Dengan kesederhanaan Tapi beliau banyak melahirkan orang-orang yang sukses Dengan ketaulah dan sikap beliau Dan beliau juga Sebuah kebanggaan Daripada kota Medan Atau Sumatera Utara ini Beliau adalah orang yang banyak berjasa Kepada Don Landon beliau Yaitu Senior Crown Ambasador Bapak Kelvin Chang Sahabat Yang saya ingat tiga bulan yang lalu Telepon saya Pak Cipto Apakah Anda mau Datang ke kota kami Saya katakan Semua kota kalau bisa saya datangi Tapi saya ingin Pak Saya bilang Hari Minggu itu cuma ada empat Oke kalau begitu Enggak mesti hari Minggu Hari biasa Karena kami ingin mengajak Bapak Untuk bertemu dengan Don Landon yang ada di Sumatera Utara Saya tanyakan apa acaranya Terserah Pak Cipto mau apa Karena beliau sangat notot Untuk mengundang saya bertemu dengan Anda Maka pada melahmah hari ini Saya juga ingin ucapkan terima kasih Atas tempat ini Kepada Crown Ambasador Bapak Iwan Hartanto Kemudian Seseorang yang juga telah membuktikan Bahwa kita yang membangun bisnis Bermula dari daerah Ternyata juga bisa menjadi seorang yang sukses Berperingkat sebagai Crown Ambasador Yaitu Bapak Crown Ambasador Simon Berserta istri Bapak dan Ibu dan sekalian Kalau kita melihat saat ini Keling sudah semakin berkembang Empat hari yang lalu Kegiatan yang sama dilaksanakan di kota Palembang Juga besar seperti ini Bapak dan Ibu dan sekalian Di mana-mana kalau kita melihat Keling berkembang dengan pesat Banyak melahirkan orang-orang yang sukses Bermula dari nol Latar belakang apapun Ini adalah hasil kerja keras Dari pengukir-pengukir sejarah Dari pelukis-pelukis yang handal Mereka adalah dapat menghaluskan bagian yang kasar Dapat memperindah bagian yang jelek Karya ini adalah karena kerja keras Daripada manajemen PT Keling Indonesia Yaitu Mr. Joko Kumara Terima kasih dan staff Saya banyak belajar dengan beliau Bapak dan Ibu dan sekalian Kalau Keling bisa berkembang Dan satu yang membedakan Keling dengan banyak perusahaan multi-level marketing yang lain adalah Karena Keling mempunyai satu kekuatan Yaitu unity Di samping itu juga Bapak dan Ibu sekalian Keling merupakan salah satu perusahaan Yang saat ini berkembang pesat Karena dipimpin oleh seseorang dengan ketulusan Dan saya anggap beliau ini bukan hanya sekedar presiden direktur Tapi seperti seorang saudara atau abang saya sendiri Bahkan Bapak dan Ibu Saat saya memulai Keling ini Saya masih sangat miskin pada saat itu Masih jadi seorang pengangguran Dan juga masih membujang pada saat itu Beliau banyak memberikan motivasi kepada saya Sering memberikan nasihat kepada saya Bahkan nasihat beliau bagi saya Bukan lagi untuk membangun bisnis Sampai mencari istri pun beliau memberikan nasihat kepada saya Saat kami sama-sama pergi ke Tanah Suci Beliau berkata Cip, apa yang kau doakan? Saya bilang, Pak Razi Di tempat mustajab ini Saya berdoa tiga hal yang utama Yang pertama adalah Ya Allah Panggillah Ibu hamba Untuk juga menjadi tamu engkau Sempat saya menangis dan saya berdoa Bapak dan Ibu Pada saat itu saya sudah punya uang Dan saya bisa berangkatkan beliau ke Tanah Suci Tetapi saya takut Kalau belum Allah menghendaki Walaupun uang sudah di tangan Juga belum bisa datang Dan saya bersyukur Doa tersebut sudah terkabul Ibu unda saya sudah pergi ke Tanah Suci Yang kedua Yang saya doakan Saya bilang Ya Allah Panggillah orang-orang yang berjuang Bersamaku di bisnis ini Untuk juga menjadi tamu engkau Alhamdulillah Bapak dan Ibu Downline-downline saya Teman-teman yang lain Yang mereka mengidolakan untuk pergi ke sana Sudah mulai berdatangan Menyusul pergi ke Tanah Suci Dan yang terakhir Ya Allah Pertemukanlah aku dengan seorang wanita Yang dia adalah pilihan engkau Bukan pilihan hamba Dan Alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian Pertengahan tahun yang lalu Itu pun sudah saya dapatkan Ini semua adalah Bapak dan Ibu Ingin saya utarakan dengan tulus Semua terkabul karena memang doa Tetapi ini semua berawal daripada kerja keras Meyakinkan keleng bisa besar di Indonesia Hasil kerja daripada seseorang yang luar biasa Sang Bapak Yaitu Bapak Doktor Muhammad Radhi Saleh Tepuk tangan untuk beliau Rekan-rekan semuanya Kalau Anda telah melihat dan menyaksikan Segelintir tayangan tadi Tujuannya adalah Bapak dan Ibu Untuk kita sama-sama mengingat kembali Bagaimana dahulu awal Para kron-kron ambasador Memulai bisnis ini Kami dahulu sama dengan Bapak dan Ibu Pernah diundang, dijebak Untuk datang ke pertemuan seperti ini Dikatakan ada acara makan-makan Atau mungkin dikatakan ada acara hiburan Artis dan lain sebagainya Tapi ternyata datang untuk bertepuk tangan Bapak dan Ibu Saat ini mungkin Anda negatif Kepada orang yang mengundang Anda Tapi suatu ketika Ucapan yang sama di panggung kemenangan ini Juga akan Anda utarakan Seperti yang saya katakan Karena kami juga pernah mengalami seperti itu Saya pergi ke Jakarta Bapak dan Ibu Seperti yang Anda tonton tadi Kalau dibilang untuk masuk keling Enggak bakalan saya pergi ke Jakarta Karena padahal yang sama saya juga menekuni bisnis Ngapain jauh-jauh ke Jakarta ikut MLM Di Bengkulu juga banyak MLM Tapi semuanya tidak ada yang sukses Mana ada Jadi saya saat itu sangat negatif Bapak dan Ibu Jadi kalau Anda hari ini telah melihat Banyak orang yang telah sukses Berpenghasilan 10 juta 25 juta 50 juta Bahkan ratusan juta rupiah Bapak dan Ibu Terbungkus dengan jas Pakai dasi Penampilan bagus Bapak dan Ibu sekalian Ini tidaklah apa-apa Ini tidaklah apa-apa Tanpa bermula Daripada hal-hal seperti yang tadi Kami saat membangun bisnis ini Bapak dan Ibu Bukan dimulai dengan modal yang besar Bukan dimulai dengan fasilitas yang banyak Tetapi kami membangun bisnis ini adalah karena impian Modal yang paling besar adalah impian membahagakan mereka Orang-orang yang kami cintai Orang-orang yang selama itu lama menderita Kami tidak tegam melihat penderitaan itu Anda tahu latar belakang saya tadi Bapak dan Ibu Saya hanyalah anak seorang petani Ayah saya meninggal dunia Tanpa meninggalkan warisan Justru meninggalkan banyak hutang Dalam rangka pengobatan beliau Ibu saya hanya seorang Ibu biasa Ibu rumah tangga Yang akhirnya Berjualan ikan keliling dari satu rumah ke rumah lain Untuk membeli beras Ini yang saya lihat setiap hari Pada saat saya mau pergi ke sekolah Saya tidak berani meminta uang kepada ibu saya Karena saya tahu dari mana uang itu dia bisa dapatkan Subuh dia pergi Bapak dan Ibu pergi ke tempat pelilangan ikan Kemudian dia beli ikan Lalu dia datang ke rumah orang dari rumah-rumah itu Untuk menjualkan ikan Ikan terjual baru dia pergi ke pasar beli beras Ini yang saya lihat Ini yang saya saksikan Bapak dan Ibu Sampai akhirnya tamatlah saya SMA Tamat SMA saya mengalami menganggur dua tahun Karena mau ikut WPTN saya tidak punya uang Saya mau minta kepada siapa Kakak-kakak saya semuanya masih miskin Apakah lagi orang tua saya atau ibu saya Akhirnya apa Bapak dan Ibu yang kalau Anda baca dalam suksesori itu Saya pernah melakukan bisnis sampai kejual bakso Ternak ayam potong saya lakukan Tapi pada saat itu bangkrut Bapak dan Ibu Karena modal kecil Pengalaman gak ada Sampai akhirnya di tahun ketiga saya menganggur Saya coba ikut WPTN dengan bermudahkan uang 300 ribu rupiah Dan Alhamdulillah pada saat itu diterima Apa yang terjadi pada saat diterima Bapak dan Ibu Saya bingung Uang saya cuma 300 ribu rupiah Dihitung punya hitung ternyata 270 ribu Bapak dan Ibu Dihabiskan untuk biaya sampai masuk pada saat itu Bermodal 30 ribu Saya katakan Kalau saya harus selesai ke universitas ini Apapun caranya Apa yang saya lakukan pada saat itu Bapak dan Ibu Saya jaga masjid Bersihkan masjid Mendapatkan honor dari situ Hampir saja Bapak dan Ibu Gak selesai Tapi memang selalu jalan terbuka Dengan kemauan Sampai akhirnya 4 tahun saya selesaikan di Universitas Bungkulu Di Fakultas Ekonomi Saya merasa bangga Merasa senang Saat saya diwisuda sebagai seorang serjana ekonomi Saya merasa bangga Bapak dan Ibu Kenapa? Karena saya bisa selesaikan universitas Tanpa membebani Ibu saya Saya selesaikan universitas dengan kerja saya sendiri Usaha saya sendiri dengan tertati-tati Tapi apa bang yang terjadi? Kebanggaan itu tidak bisa bertahan lama Dua tiga bulan Bapak dan Ibu saya menganggur Dua tiga bulan bukan dua tiga tahun Satu tahun Dua tahun Sampai akhirnya saya bertemu dengan Keling ini pada tahun 2003 Bapak dan Ibu ini sekalian Bertemu dengan Keling Pada saat itu saya juga bingung Mungkin sama pikiran seperti Bapak-Bapak yang sudah mulai berpakaian jas ini Masih ragu Apa benar Keling ini sebuah perusahaan yang benar? Apakah benar bisa membuat orang sukses di bisnis seperti ini? Karena contoh yang pernah saya lihat orang-orang bisnis seperti ini Belum ada yang bisa sukses Terutama di kampung saya Mana ada orang yang bisnis seperti ini bisa menjadi jautawan Mana ada yang bisa punya mobil mewah Gak pernah saya lihat Ngomong saja Dari tahun ke tahun masih naik angkot juga Jadi wajar kalau pada saat itu saya negatif Saya negatif antara percaya dan tidak percaya Kalau tahu akan jadi senior kron ambasador Waduh Mungkin kerjanya betul-betul gila Jadi bagi Bapak dan Ibu yang ragu-ragu Pesan saya Pikiran itu pernah merasuk dalam pikiran saya Tapi jangan berhenti Karena nanti Anda akan berdiri di sini ngomong juga seperti ini Nah apa yang membuat kita harus bertahan? Apa yang membuat kita harus tetap kukuh dengan impian kita Yang harus kita pikirkan Bapak dan Ibu Sukses itu harus dimulai dengan impian Impian yang kuat Saya tidak pernah berpikir akan bisa beli mobil Saya tidak berpikir yang lain-lain Itu gak kepikiran Bu Yang saya pikirkan adalah bagaimana membahagikan Ibu saya Membahagiakan dia akhir usia beliau Saya ingin di akhir umurnya tidak seperti ayah Di akhir umurnya Beliau meninggal dunia tidak dirawat di rumah sakit Dikarenakan kami tidak punya uang Bahkan beliau meninggal pada malam itu Di saat kakak saya sedang mencari uang untuk menebus obat Yang diberikan resep oleh dokter Bapak dan Ibu hanya sekalian ajal memang tidak ada obatnya Tapi kalau dapat jangan sampai pahit seperti itu ceritanya Tapi saya menyaksikan Bapak dan Ibu Ayah saya meninggal dunia di pangkuan Ibu saya Di samping saya membacakan surat Yasin pada saat itu Menghantarkan beliau untuk pergi dengan tertengah-tertengah seperti itu Tanpa perawatan Kenapa ini terjadi? Karena miskin Karena tidak punya uang Coba kalau punya uang Bu Bisa dirawat di rumah sakit di ruang ini Dokter spesialis merawatnya Pelayanan yang baik Sehingga beliau meninggal dengan tersenyum Kenapa ini terjadi? Ini semua karena kemiskinan Karena kemiskinan Bapak dan Ibu Dan ini yang membuat saya tidak mau jadi orang miskin lagi Dan ini juga yang saya tidak mau mewariskan kepada anak-anak saya Karena saya melihat bagaimana saya melihat ayah saya meninggal dunia Tanpa perawatan, tanpa obat Karena miskin Saya tidak tega melihat ini Bapak dan Ibu Saya tidak tahu kalau Anda tega Sampai saya katakan Kepada Ibu saya Ibu Sebelum saya mampu menghantarkan Ibu pergi ke Tanah Suci Jangan meninggal dulu Dan target saya memang pada awalnya Sebelum impian-impian saya tadi untuk membahagiakan Ibu saya tercapai Saya belum akan menikah Bapak dan Ibu ini sekalian Itulah yang membuat bertahan Impian membahagiakan Ibu Kalau saya hitung-hitung sekarang Bu Untuk membahagiakan Ibu saya modalnya tidak besar Pergi haji paling 30 juta Uang makan, uang minum dia per bulan paling cuma 2 juta Tetapi akibat impian begitu jelas Terang saya ingatkan untuk itu Saat ini bukan 2 juta uang makan yang saya berikan kepada Ibu saya Minimal 25 juta setiap bulan Bu Karena beliau juga Juen Keling peringkatnya Diamond Loh itu boleh Asal anaknya kuat kerja Jangan dimasukin semua keluarga dan gak dikerjain Tapi kalau anda sanggup Masukkan Ibu, masukkan ayah Siapa tahu nanti kalau sudah menikah Istri gak boleh kasih uang sama orang tua Nah sekarang kan memang bukan saya yang kasih Tapi Kelly yang kasih orang tua saya Jadi istri saya gak boleh marah Nah setelah seperti itu Bapak dan Ibu Saya merasakan bahwa Setidaknya ada bagian-bagian yang selama ini menjadi impian Saya sudah bisa saya berikan kepada Ibu saya Pernah beliau sakit pada saat itu Sebelum pergi haji saya katakan Ibu jangan dulu meninggal Jangan dulu meninggal Karena saya ingin membalas itu Bapak dan Ibu Karena itulah menjadi impian saya Itulah yang membuat saya kuat Itulah yang membuat saya bertahan Ada satu cerita Yang pada saat itu yang benar-benar membuat saya teriak Bu Saat memulai bisnis ini dulu Saya sudah coba membangun beberapa jaringan Di Bungkulu, di Bali, di Lombok Anda tahu itu bukan satu pulau Itu tiga pulau Sedangkan penghasilan saya masih sangat kecil Untuk berputar di antara ketiga pulau ini Bu Biayanya bukan satu dua juta Ini berjuta-juta rupiah Dan saya sudah komitmen Walaupun berjauhan setiap bulan saya harus datang ke sini Sampai satu hari Saya sangat bersemangat Seorang downline saya di Lombok bilang kepada saya Cip Tanggal sekian Kamu ke Lombok Kenapa saya bilang Karena tanggal itu Saya mengadakan acara Dan saya akan kumpulkan semua orang Dan kamu presentasi Itu gak terjadwal pada saat itu Akhirnya ini adalah jadwal saya sendiri Oke Langsung saya okekan Bapak Ibu Nah pada saat mau berangkat Bonus belum masuk Tabungan atau buang Bonus yang pada saat itu Sudah habis untuk operasional lainnya Dan saya sudah terhutang kata pada saat itu Mau pinjam sama aplen sudah gak enak Pinjam sama keluarga Gak dapat dukungan Saya masih ingat pada saat itu Habis anniversary killing Indonesia Di BPPT pada saat itu Saya menangis Pada saat acara di Anyer Tangisan saya pada saat itu adalah memikirkan Kemana uang saya untuk berangkat besok ini Kelompok ATM sudah kosong Bapak Ibu sekalian Perjuangan saya untuk menempati janji saya Untuk meminjam uang Akhirnya ada seseorang yang membantu saya Meminjamkan uang 3 juta pada saat itu Uang pribadi beliau Beliau adalah presiden Direktur killing Indonesia Maksud saya cerita begini Bukan bermaksud supaya Anda juga Minjam seperti itu Tapi Bapak dan Ibu Akibat uang 3 juta itulah Saya bisa berangkat ke Lombok Di saat saya pergi ke Lombok Dengan harapan Akan ramai Banyak downline Datang ke situ Tapi pada hari itu saya sangat kaget Yang menjemput saya bukan dia Tapi orang tuanya Saya bilang Mana Si Surya Di Dia bilang ada pelatihan di Denpasar Disuruh Kepala Dinas pergi ke sana Bu bagaikan di remuk Dia yang ngajak saya Tapi akhirnya dia tidak ada di situ Saya sudah pesimis acara ini bisa terlaksana Kata Bapaknya Ya oke lah Tapi sudah siap semuanya Besok saya Bapaknya gak tahu killing Pada saat pelaksanaannya Benar Bu Yang datang cuma belasan orang Pada saat itu Luluh lentah rasanya Bu Kenapa melihat kondisi seperti itu Harapan saya sudah pinjam uang tadi Ternyata kalau hanya mengadiri orang begini Dan dia sendiri tidak datang pada saat itu Tapi saya coba untuk presentasi Dengan semangat Tapi tenaga waktu itu belum kuat Jangan join Tidak memadai Mereka pulang semuanya Saya pulang ke kamar Nah maksud saya yang menceritakan ini kepada Anda Bapak Ibu Kalau bukan karena impian Saat setibanya saya di kamar Sudah berhenti saya dari killing Tapi saya bersyukur Saya bersyukur Pada saat itu Saya dikatakan Waktu rutuh emeral pada saat itu Kamu harus punya buku impian Saya bawa buku impian kemana-mana Saya ikuti kata upline saya pada saat itu Dan pada saat malam itu Saya buka buku impian Bu Inilah kekuatan yang masuk begitu dasyat Saya menangis di dalam kamar Tidak ada orang yang ingin tahu Saya katakan Ibu kalau bukan karena engkau Kalau bukan karena engkau Saya lihat itu Saya teriak Saya menangis Pak Saya lihat foto ibu saya dalam buku impian saya Orang tidak ada yang tahu bagaimana anakmu ini berjuang Buat jauh dari engkau Saya pun tidak yakin akan sukses Tapi saya berusaha untuk engkau Saya betul-betul katakan itu Supaya ibu bahagia Saya mau lakukan ini Kekuatan impian Kekuatan tujuan Jadi Bapak dan Ibu Sekalian Kalau bukan karena impian yang jelas Kami tidak akan bisa bertahan di bisnis ini Dengan impian kita mau melakukan apa saja Kita mau berkuatan waktu biaya pikiran Karena kita yang mewujudkan impian kita Untuk orang-orang yang kita cintai Keling ini hanya sebuah kendaraan saja Bu Jangan jadikan tujuan Tujuan kita adalah membahagiakan mereka sebelum terlambat Karena banyak orang kaya Punya mobil mewah rumah bagus Di saat tidak bisa dinikmati oleh orang-orang yang mereka cintai Buat apa? Anda merasa gagah dengan mobil mewah Anda saat ini Buat apa kalau itu hanya dinikmati oleh istri Anda dan anak-anak Anda? Mereka tidak pernah mengalami membesarkan Anda Mereka tidak pernah berjuang melahirkan kita Tapi betapa bahagianya Anda Kalau di hari-hari tua beliau Di saat Anda menyetir mobil mewah Anda Di sebelah kiri Anda ada orang tua Anda Saya ngalami Bu waktu ini Saya melihat ibu saya waktu beliau naik mobil saya Bagaimana dia mengepak-ngepakkan sendalnya Karena takut kotor Saya bilang, gak apa-apa Bu masuk aja Karena kaku, gak biasa naik mobil Bapak nanti bulan sekalian Saya bangga Dan terlebih-lebih pada saat beliau pergi Haji pada saat itu Saya telepon terus Saya tanya ibu gimana Waktu pada saat haji yang gak dapat makan pada saat itu Saya telepon Kenapa saya bisa telepon Bapak dan Ibu? Karena si dia takut bayar telepon Bayar pulsanya saya gak takut Ada uang untuk bayarnya Kebetulan ada downline saya di jedah sana Ibu kekurangan uang Ada teman saya akan antarkan uang Walaupun sudah saya kasih uang saku untuk beliau Karena saya ingin buat betul-betul dia bangga punya saya Dan ibu doakan disana Supaya kami berkah Bu Angisan yang keluar itu Bapak dan Ibu Pada saat dia berada disana Itulah yang betul-betul saya impikan Dia berkata dalam hatinya dengan Tuhan Tuhan kalau bukan karena keringat dan air mata ananda Mungkin hamba tidak akan berada disini Jadi Bapak dan Ibu harian sekalian Terutama kepada anda Yang saat ini sudah memutuskan untuk bergabung di keling Bisnis ini akan menjadi semu Bisnis ini akan menjadi sulit Jika anda saat berjuang Tidak memikirkan hal-hal seperti itu Jangan hanya memikirkan mobil mewah Rumah mewah Itu enaknya sebentar saja Anda punya mobil bagus itu 1-2 bulan Setelah itu jadi biasa Tetapi kalau anda bisa berarti Bernilai bagi mereka itu Tidak pernah putus Saya paling enak kalau nelpon ibu saya Nanyain bagaimana bu Dia biasa mengatakan Baik-baik saja Uang cukup? Cukup Bapak dan Ibu Ini yang enak Kabar yang seperti enak dengarnya Yang dulunya gak pernah naik pesawat Sekarang sudah sering naik pesawat Yang dahulunya gak pernah merasakan hotel berbintang Sekarang sering merasakan hotel berbintang Yang dahulunya kalau dia sakit-sakit saja Selalu ditahan-tahan sekarang Sudah bisa diobati tempat yang bagus Yang dahulu rumah kamarnya itu Bagaimana kondisi yang sangat Memberi hatinkan Bapak dan Ibu Sekarang Alhamdulillah Saya sudah buatkan kamar yang bagus untuk beliau Seperti layaknya hotel saya Buatkan bangunan di belakang rumah saya Khusus untuk kamar ibu saya Saya kasih asas Saya tempatkan kamar manis Seperti tidak seperti itu tadi Sampai senangnya dia Bangganya dia punya saya Ada temen yang selalu dia Yuk lihat kamar saya Karena dia sombongkan sama temen-temennya Ini kamar buatan cipto Ini kamar buatan cipto Yang kayak begini bu Kecil-kecil Modanya gak besar yang kayak gini Mujud kan impian orang tua itu Enggak modanya miliaran Tidak Ya begitu-begitu saja Tapi dia sangat senang Sangat bangga Anda harus lakukan sekarang Anda harus kerja keras untuk itu Apapun impian Anda Anda wujudkan Bekerja keras sekarang Bapak dan Ibu Sebelum Anda menyesal Karena sekali lagi Banyak orang telah menyesal Di saat mereka terwujud impian mereka Di saat itu juga mereka tidak bisa melihat orang-orang yang mereka cintai Tidak dinikmati oleh mereka Mereka rasakan bersama keluarga sendiri Apa artinya Bu? Apa artinya Anda merasakan semuanya Tanpa dirasakan oleh mereka Yang berjuang Berjuang menghidupi kita Berjuang melahirkan kita Berjuang di saat kita sakit Tapi mereka tetap Itulah mereka yang harus kita selamatkan Teman-teman semuanya Banyak orang yang telah memulai bisnis ini Mereka tidak sampai di garis finish Karena mereka tidak fokus pada impian mereka Karena mereka tidak mempunyai impian yang jelas Mereka berjuang dengan perasaan mereka Mereka melihat bagaimana orang lalu ikut Tanpa punya prinsip yang kuat Tapi kalau Anda benar-benar sudah memiliki itu Anda berani melakukan siang dan malam Siang dan malam Siang dan malam Anda lakukan Karena Anda tahu Bahwa saat ini Anda sedang dikejar waktu untuk cepat sukses Anda tidak boleh tertunda Anda tidak boleh menunggu panjang waktunya Karena Anda ingin membahagiakan mereka sebelum terlambat Pikirkan itu Bapak dan Ibu Buat jadikan energi Untuk Anda berjuang dimanapun Anda berada Dan katakan, katakan dalam diri Anda Anda harus sukses Anda harus berdiri di panggung kemenangan ini Anda harus membawa mereka-mereka semuanya Anda harus memberikan kebahagiaan kepada mereka Dan itu dirasakan oleh mereka semuanya Itu yang saya pikirkan Teman-teman semua Dengan satu harapan Kita sudah sering Dimotivasi Kita sudah sering membaca buku Kita sudah sering mendengar orang-orang yang bicara sukses Tetapi ini hanya semangat sesaat Saat ini Anda bersemangat Pulang ke rumah jadi biasa lagi Ini lumrah Anda tahu untuk sukses di keling itu Apa yang harus Anda lakukan Anda sudah melihat orang yang sukses Apa yang mereka lakukan Anda sudah tahu Anda sudah lihat Tetapi Jangan pernah Anda tidak bertindak Karena banyak yang tahu Tapi tidak bertindak Mereka sudah melihat banyak orang yang sukses di keling ini Tapi tidak membuat mereka bertindak Mereka tahu Mereka bersemangat Dalam agama pun dikatakan begitu Bahkan ada lagunya bermata Tak melihat Bertelinga Tidak mendengar Artinya kalau Anda telah melihat banyak orang-orang yang telah sukses di bisnis ini Kenapa Anda juga tidak bisa sukses di bisnis ini Apapun latar belakang kita Kita pasti bisa Hanya bertahan Berjuang Bertahan Berjuang Pasti suatu ketika Anda pun akan menjadi seorang crown ambassador di bisnis ini Teman-teman semuanya Sebelum saya mengakhiri Saya tidak ingin pertemuan kita pada malam hari ini Hanya sekedar ajang bertepuk tangan dan rih-riah Karena ini sudah sering kita lakukan Sudah banyak pembicaraan yang kita datangkan ke medan ini Anda semangat Tapi sesaat Saya tidak ingin hal itu terjadi lagi Pertemuan kita pada malam hari ini Jadikan mementum Untuk Anda benar-benar berubah dari kondisi seperti sekarang Semangat yang kuat Bapak dan Ibu dan sekalian Saya yang bertanya kepada Anda yang sudah memutuskan bergabung di Keling Apakah Anda sudah siap untuk bertaruh Mentaruhkan semuanya untuk sukses? Apakah Anda benar-benar ingin membuktikan bahwa Anda adalah orang-orang yang layak sukses? Apakah Anda benar-benar sudah membayangkan panggung ini suatu hari milik Anda? Karena juga sering saya melihat Banyak orang yang punya kesempatan ke atas panggung ini Bukan di saat tengah acara Tetapi setelah acara Itu beda Bu Kalau saat acara diberikan kesempatan dipanggil Kita sambut luar biasa Pakai musik Rasanya pun enak seperti kayak mau terbang Orang semuanya melihat begini begitu serius Ini saat acara Bayangkan teman Betapa bangganya Anda di atas panggung kemenangan ini Di saat ada musik menggelegar menyambut Anda Dipanggil diidifikasi Anda Ditunggu-tunggu kehadiran Anda Anda bayangkan itu Kalau dinilai dengan uang Tidak bisa Bu Itu tidak bisa dibayar 1, 2, 3 juta, 100, 200 juta itu Tidak bisa orang dipaksa menghargai Anda Nah itu yang harus Anda bayangkan Jadikan salah satu motivasi Kalau Anda sudah kehilangan orang-orang yang Anda cintai Jangan hanya Punya kesempatan ke atas panggung Di saat acara sudah selesai Jinkra-jinkra Anda begini Tidak ada musiknya Tidak ada mikrofonnya Tidak ada yang melihat lagi Cuma rasa-rasa Itu kan sudah biasa Betul tidak? Coba lihat selesai acara Pasti rame yang disini Ayo siapa yang sudah siap-siap ke depan Tidak apa-apa Latihan dulu Rasain Tapi jangan selalunya hanya begitu Buktikan Recognition yang kali ini belum sempat saya naik panggung Buktikan recognition yang akan datang Anda berdiri disini Anda harus bisa merasakannya Bu Merasakannya Pak Panggung ini nikmat Kalau Anda sukses Di bisnis ini Salah satu diantaranya adalah Penghargaan yang tidak bisa dinilai dengan uang Pertanyaan saya Siapa yang akan berjanji untuk recognition yang akan datang berdiri di atas panggung Tolong angkat tangan Terima kasih Anda tahu kapan Anda harus bekerja Setiap target harus Anda buat Kalau Anda tahu Kapan akan ada dirasakan recognition Yang seperti ini Di Medan Anda harus bekerja satu, dua, tiga bulan ke depan Lebih giat lagi, lebih kuat lagi Dan kabar gembiranya Bapak dan Ibu Recognition yang akan dilaksanakan di kota Anda Yaitu pada tanggal 22 Februari 2008 2008 bukan hanya seribu orang Bukan hanya dua ribu orang Tapi harus berkelipatan Dua kali lipat Sepuluh kali lipat dari hari ini Bukan hanya dua, tiga orang Tapi puluhan orang yang bisa naik ke atas panggung Bapak dan Ibu Itu harus ditargetkan dari sekarang Satu, dua, tiga bulan ke depan Anda harus dari apa? Untuk Anda menaiki panggung kemenangan ini Jangan hanya merasakan bertepuk tangan Capek Saya ajar di bawah tadi Coba-coba tepuk tangan Gak lama, udah gak kuat Ini dari awal sampai air tugasnya Cuma tepuk tangan aja Kapan berdiri disini Kapan berdiri disini Orang yang tepuk tangan Coba rasakan enak bu Enak benar ini panggung ini Coba saya duduk begini Semuanya enak Duduk begini pun masih enak Berdiri pun enak Coba kasih musik sedikit Coba 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton